Hasil lengkap, perempat final, Victor Hong Kong Open 2023 Di perempat final Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Su Liang, dengan dua game langsung, 21-12 dan 21-16 dalam durasi 38 menit. Jonathan Christie, berhasil lolos ke semifinal, usai mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chia Haoli, dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam durasi 47 menit. Ng Se Yong dari Malaysia, berhasil menang atas pemain Denmark, Magnus Johanesen, dengan strike game 21-18 dan 21-12 dalam durasi 46 menit. Kentani Shimoto, berhasil lolos ke semifinal, setelah lawannya, Rasmus Gemke, harus retired, saat kedudukan skor 21-16 dan 2-8. Di perempat final Ganda Putra, Leo Daniel, berhasil mengalahkan Ganda Putra Jerman, Mark Lamsfuss, Marvin Seidel, dengan pertarungan 3 game, 18-21, 21-15 dan 21-14 dalam durasi 1 jam 3 menit. Mohamad Hassan, Hendra Setiawan, berhasil lolos ke semifinal, usai mengalahkan Wakil Jepang, Keichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi, dengan 2 game, 22-20 dan 21-16 dalam durasi 38 menit. Kim Astrup, Ander Sekarup Rasmusen, berhasil mengalahkan Ganda Putra Chinese Taipei, Fang Chih Li, Fang Jen Li, dengan skor 21-13 dan 21-17 dalam durasi 35 menit. Li Yang, Wang Chilin, berhasil mengalahkan Ganda Putra Malaysia, Go Sefei, Nur Izuddin, dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam durasi 45 menit. Di perempat final Ganda Putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan Wakil China, Li Wenmei, Liu Suansuan, dengan 2 game langsung, 21-15 dan 21-13 dalam durasi 42 menit. P. Arlitan, Tina Ahmurali Taran, berhasil mengalahkan Wakil Thailand, Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 15-21, 21-14 dan 21-19 dalam durasi 1 jam 6 menit. P. Benyapa Aimsad, Nuntakarn Aimsad, berhasil mengalahkan unggulan pertama, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, dengan skor 17-21, 25-23, dan 21-14 dalam durasi 1 jam 2 menit. P. Maiken Fruergat, Sarah Tigesen, berhasil mengalahkan Wakil Jepang, Rena Miaura, Ayako Sakuramoto, dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam durasi 49 menit. P. Di perempat final Tunggal Putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Spanyol, Carolina Marin, dengan stride game 21-9 dan 21-18 dalam durasi 39 menit. P. Akane Yamaguchi, berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Beowen Zhang, dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam durasi 33 menit. P. Zhang Yiman, berhasil mengalahkan sesama pemain China, Wang Ziyi, dengan skor 21-17 dan 21-17 dalam durasi 47 menit. P. Go Jinwei, berhasil menang atas unggulan ke-6, Han Yue, dengan 3 game 12-21, 21-17, dan 21-18 dalam durasi 52 menit. P. Di perempat final ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Hanningtia Sementari, harus kalah dari pasangan Malaysia, Go Sun Huat, Lai Sefon Jemi, dengan skor 10-21 dan 18-21. P. Dalam durasi 33 menit. P. Tang Chunman, Seying Suet, berhasil mengalahkan pasangan Perancis, Tom Gikuel, Delphine Delruy, dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-11 dalam durasi 1 jam 5 menit. P. Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, berhasil mengalahkan ganda campuran Jerman, Mark Lamsfuss, Isabel Lohau, dengan skor 22-20 dan 21-13 dalam durasi 36 menit. P. Guo Sinwa, Wei Yaksin, berhasil mengalahkan pasangan Singapura, Hiyong Kaiteri, Tan Wei Han Jessica, dengan skor 21-12, dan 22-20. P. Isabel Hiyong Kaitong, Wow. P. Isabel Hiyong, Wow. P. Isabel Hiyong, Wow. P. Isabel Hiyong, Wow. P. Isabel Hiyong. P. Isabel Hiyong.